assalamualaikum halo sobat semua di video kali ini saya akan membagikan karakteristik plus minus kekurangan dan kelebihan serta cara mengatasi kekurangan pada kayu mahuni jadi jangan skip videonya tonton terus sampai habis kayu mahuni merupakan salah satu jenis kayu yang tak asing lagi di Indonesia terutama dalam penggunaannya sebagai material furniture karena kayu yang satu ini memang memiliki habitat di daerah tropis kayu mahuni memang tidak sekuat kayu jati namun kualitasnya tetap unggul dan dianggap cocok menjadi pengganti jati sebab harganya lebih ekonomis kayu mahuni sebenarnya banyak ditemui di Indonesia khususnya di Pulau Jawa jenis kayu ini cukup yang populer dijadikan material furniture karena masa tanamnya yang cukup singkat dan harga yang tidak terlalu mahal kayu mahuni juga memiliki tekstur yang lebih lunak dari kayu lainnya sehingga mudah untuk dibentuk dan ciri kaston warnanya yang kemerahan ingin tahu lebih banyak menaik karakter kelebihan dan kekurangan dan penggunaan kayu mahuni pada furniture rumah yuk simak di bawah ini kayu mahuni memiliki karakter serat kayu yang lurus sangat mirip dengan kayu jati itulah sebabnya jenis kayu ini sangat cocok dijadikan sebagai pengganti jati serat lurus tersebut membuatnya mudah diolah dan dimodifikasi menjadi beragam model tanpa mengurangi keindahannya mahuni yang masih muda memiliki warna yang pucat sehingga warna tersebut kurang menarik untuk furniture atau kebutuhan lainnya namun warna kayu tersebut akan semakin matang dan menarik ketika kayu semakin dan tua mahuni yang sudah berusia di atas 20 tahun memiliki warna merah hati yang menyolok warnanya tampak sangat natural sehingga tidak membutuhkan banyak polesan tambahan berikut beberapa kelebihan mahuni yang bisa membuat anda semakin yakin untuk memilihnya karakter serat kayu yang halus lurus dan beragam sehingga tampilan natural mahuni sudah terasa mewah untuk bahan-bahan dasar furniture daya tahan penepang kayu sangat stabil mahuni tidak mudah mengalami penyusutan atau pemuaian selama puluhan tahun meskipun memiliki banyak keunggulan kayu mahuni ternyata juga punya kekurangan yang harus anda cermati kayu mahuni sangat disenangi oleh hama kayu jadi caranya anda harus bisa mengakalinya kalau kayu anda sedikit dan ingin langsung dipakai untuk bahan bangunan rumah anda sebaiknya disemprot dengan menggunakan larutan anti serangga disemprot atau dikuas saja kalau sudah waktunya mutek kalau mau disemprot atau dikuas sebaiknya usahakan agar kayu agak kering agar larutan anti serangganya dapat menyerap ke dalam kayu tapi kalau anda ingin memakainya masih agak lama bahkan tahunan gunakan cara tradisional yaitu dengan cara merendam kayu di dalam air karena cara ini sangat efektif mencegah serangga memakan kayu mahuni sampai disini saja sobat semua mungkin bermanfaat jangan lupa ketik like share komen dan di subscribe dan di subscribe channel ini terima kasih